Halo, balik lagi di Kursus Salon Mura Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan lagi yang udah numpuk banyak banget Jadi ada pertanyaan dari Mbak Susanti Mbak, aku tuh udah buka, udah 1 bulan buka salon Tapi kenapa ya, kok aku gak ada yang merespon Minta petunjuk Mbak, apa karena salon bu kecil? Jawabannya gampang banget, tonton video ini sampe abis Mbak Susanti, Mbak Susanti, Pieto Mbak E baru buka salon 1 bulan, berarti pemain baru Kok gak ada yang merespon, gak ada yang meresponnya ini seperti apa dulu Mbak? Jadi gini, namanya kita punya usaha salon Kita itu beda dengan punya usaha sembako Kalau usaha sembako ini gak usah mbaik kowar-kowar Sehingga penting ada tumpuan beras di depan tokomu Ataupun endok kek, ataupun apa kek Orang akan datang sendiri karena itu kebutuhan pokok Tapi kalau kita ini di dunia salon adalah kerja-kerja jasa Dimana kita kalau kerja jasa itu kita yang aktif memperkenalkan diri ke orang Aktif memperkenalkan dirinya seperti apa Mbak? Contohnya, sekarang tuh mudah banget akses untuk kita Istilah kasarnya itu nge-branding diri kita Atau akses untuk kita promosi Contohnya kalian bisa lewat Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain sebagainya Platform dimana kalian ini bisa menjual jasa kalian Apakah itu sudah kamu cermati? Apakah itu sudah kamu kelola benar-benar? Katakanlah, Mbak aku ini sudah punya Facebook, aku promosi segala macam Promosinya yang seperti apa dulu ini? Jangan kamu bikin promosi tulisan harga salon sekian-sekian kamu posting Itu keliru kalau menurutku Bagaimana kamu ini menarik orang Anggepannya itu dengan hasil karya kamu Supaya orang ini terhipnotis dengan kamu Dan akhirnya pengen kenal, pengen datang ke tempat kamu Itu ya dari kamu sendiri Jangan kamu memposting harga Harga dalam arti treatment potong sekian, ini sekian, ini sekian Salah, itu sudah zaman dahulu, Mbak Yang betul, posting hasil karya kamu Ada komen, ada like, enggak ada sekalipun Jarken, istilah kasarnya, poko e-posting Itu menebar jaring kamu Ya kan, nebar benih Urusan panen, enggak panen itu urusan yang di atas Tapi yang namanya kita sudah nebar benih Sudah pasti ada yang panen Meskipun ada beberapa yang gagal panen Jadi mbaknya harus pinter nyikapi hal-hal seperti ini Katakanlah sudah pemain media sosial Kok masih enggak direspon Karena teman-teman kamu yang ada di media sosial Itu yang jauh-jauh Anggepannya kamu tinggal ini di Jawa Tengah Tapi yang kamu invite Ini orang-orang ada di Sumatera, di Kalimantan Piye mau datang ke salonmu coba Yang betul Invite lah orang sekitar kamu dulu Aku sering bikin video kayak gini Ada paket tuner Sering bikin video kayak gini Nar, paket Sebelum-sebelumnya kalian scroll-scroll deh Gimana caranya supaya salon kalian ini rame Istilahnya itu kayak gitu Hal-hal kayak begini Ini kalian harus sadari Kalian juga mainnya juga harus benar-benar Kalian ini main yang Arahnya ini benar Di-add dulu sekitaran kamu Yang satu wilayah Supaya apa Supaya kalian ini benar-benar Ngerti Jalannya kamu ini punya usaha ini Ngerti arahnya nanti kemana Jangan kamu baru satu bulan Kamu sudah down Bukan karena itu Nggak ada customer Nggak ada yang merespon Nggak mungkin kamu salah sasaran Salah bidik Istilah kasarnya Ini yang harus kamu pahami Dan kamu sadari Belajar dulu istilah kasarnya Gimana sih Bikin video yang bagus Untuk dipostik di media sosial Supaya orang ini tertarik Kalau orang sudah melihat hasil kerja Orang sudah tidak melihat harga lagi Katakanlah melihat harga Itu mungkin hanya sekedar Tauan menawar yang sewajarnya Akhirnya dari satu mulut ini Ke mulut yang lain Terus lagi Namanya kita merintis usaha Tidak mungkin dalam satu bulan Ini berhasil Mustahil Kenapa aku bisa bilang seperti itu Namanya kita baru satu bulan Itu istilah kasarnya kita babat alas Babat alas dimana kita ini Mempelajari karakter orang sekitar kita Mempelajari yang namanya Orang-orang sekitar kita ini Butuhnya apa sih Suka nyalon enggak sih Itu pasti kelihatan Kalian juga masih meraba-raba Dan ada satu hal lagi yang harus Mbaknya tahu Ketika kamu memutuskan Untuk membuka usaha di tempat itu Apakah sudah disurvei benar-benar Katakanlah Misalkan kamu sewa Apakah tempat yang kamu sewa ini Sebelum-sebelumnya Riwayatnya ini sudah kamu cari Dicari seperti apa mbak Misalkan gini Kalau ada satu tempat Ini setiap tahunnya Yang nyewa ini ganti Otomatis tempat itu Tidak prospek Meskipun letaknya di pinggir jalan Kenapa aku bisa bilang seperti itu Banyak sudah kejadian Mau di pinggir jalan sekalipun Tapi enggak ada duitnya Enggak ada customer-nya Karena apa Tempat itu pengaruh Jangan asal di pinggir jalan Setiap tempat punya hoki sendiri-sendiri Terkadang yang di pinggir gang Di dalam gang Di pinggir sungai Di pinggir got Tapi tetap ngerjekan Ada hal kayak gitu Kita itu harus cermat Harus teliti Jangan asal Tempat ini di pinggir jalan Oh tempat ini pasti prospek Karena banyak perumahan Karena banyak rumah warga Dan lain-lain Belum tentu Belum tentu Jangan kalian asal tabrak Enggak selalu orang punya usaha salon Dekat pemukiman itu akan jalan Karena terkadang Ada beberapa orang Ini tidak semuanya ya Itu istilah kasarnya itu Dalam satu kampung itu Tidak suka nyalon itu ada Kalian harus cermati Biasanya Kayak gini tuh Orang-orang yang dalam tanda kutip Terlalu toto Itu apa-apa dia melakukannya sendiri Makanya jangan pernah kalian salah sasaran Terus lagi Kalian bukanya misalkan ini Di tempat yang Notabennya misalkan Tidak cocok untuk membuka usaha salon disitu Ibarat kata itu Orang yang jalan berpikirnya ini Masih kuno Ya Ibarat kata itu salon itu ya Masih istilah kasarnya Datangnya setahun sekali Hanya potong rambut aja Itu kamu tidak profit Makanya Diperlukan yang namanya Kalian ini mengerti Asal-usul tempat itu Katakanlah juga nih Aku tuh gak nyewa mbak Aku tuh punya Punyaku sendiri Aku buka di rumah Kenapa ya Kok gak istilah kasarnya itu Gak banyak dilirik orang Ya itu tadi Kamu Marketingnya salah Cara penyampaian kamu Untuk mempromosikan diri kamu ini Gak bener Kurang bener Atau kalau gak gitu Kalian cuma hanya sekedar Diem aja Gitu loh Jadi hal-hal kayak begini Kalian tuh harus mengerti Dan paham Soalnya apa Percuma Kamu sudah mengeluarkan Uang banyak Tapi kalau kamu Salah sasaran Eman-eman Uang yang kamu Keluarin Terus faktor yang lain Juga ini ya Yang perlu kalian tahu Ketika kalian membuka Usaha itu di rumah Tapi kenapa kok Masih sepi Hal yang Perlu Kalian sadari Adalah Pemasangan Banner Kalian Punya usaha Salon Tapi Bannermu Sekecil Anggepannya ya Kecil ukurannya Satu kali satu meter Ya orang gak lihat Kadang yang segede gaban Aja gak lihat Apalagi yang kecil Makanya Jangan sayang Untuk mengeluarkan Istilah kasarnya Kocek Untuk Cetak banner Jangan pernah malu Untuk menawarkan dirimu Ke orang Dalam arti kita Bukan jual diri ya Tapi menawarkan Jasa-jasa Dimana kalian ini Mempunyai usaha salon Eh mbak Main ke tempatku ya Saya punya salon Dan lain-lain Urusan dia datang Gak datang Urusan nanti Yang penting kalian Promosi di rumah Memperkenalkan diri kalian Suatu saat Ketika dia butuh Dia pasti akan datang Ketempat kamu Rata-rata Orang yang Istilah kasarnya Tidak direspon Sama orang lain Mereka Selalu Tertutup Hasilnya bagus Tapi dia Secara penyampaian Conversationnya Kurang Itu juga Gak bagus juga Ibarat katanya Lebih baik Lebih baik Kita mempunyai Skill pas-pasan Tapi Conversation kita Ini bagus Jadi orang itu Nyaman sama kita Dekat sama kita Akhirnya Mau tidak Mau orang ketergantungan Sama kita Orang akan tahu Usaha kita Sering datang Ketempat kita Karena mungkin Sumpek Atau segala macam Datang ke salon Hanya sekedar untuk Keribatkan Juga dapat Income dari situ Ya kan Pentingnya Yang namanya Cuap-cuap Ini tadi Kita harus bisa Menjadi pendengar Yang baik Ya Jadi buat mbaknya Media promosinya Lebih dibenerin lagi Supaya apa Supaya mbaknya ini Salonnya banyak Lebih dikenal Sama orang Karena Kalau kitanya Sendiri Tidak memperkenalkan diri Bagaimana orang Mau kenalan Sama kita Soalnya Zaman sekarang Itu Zaman media sosial Orang Kalau jalan Lihat hp Gak lihat kanan Kiri Ya kan Lebih sering Lihat hp Jadi sering-sering Aja posting Apapun itu Posting aja Yang penting Yang kamu posting Adalah hal-hal Yang benar Sesuai dengan Pekerjaan kamu Bukan yang Tidak berhubungan Dengan pekerjaan Kamu Kecuali Kamu ini Jam terbangnya Sudah Top Terus lagi Salon kamu Sudah puluhan tahun Silahkan Kamu mau posting Kamu jungkir balik Kamu akan dilihat Orang Tapi kalau kita Baru pemain Baru Sering-seringlah Posting Karya kamu Supaya apa Supaya orang Mengenal kamu Gampangnya itu Seperti itu Jadi Mbaknya Kalau ada Salahnya aku Ya Tolong Dimaaf Tapi ini Sesuai dengan Porsi saya Berbicara Sesuai dengan Pengalaman saya Supaya apa Supaya Mbaknya ini Ya sedikit Banyak Belajar Dari apa Yang saya Sampaikan Jadi next Kedepan Salonnya itu Jauh Lebih rame Daripada hari ini Oke Itu aja Yang mau aku Sampaikan Buat Mbak Susanti Terima kasih Buat Mbak